Ada seorang sutradara film, dia bilang akan buat film. Begitu dia berputar Indonesia, dia bilang, saya akan buat film di orang Italia tentang Islam Nusantara. Di sini akan saya jelaskan ke dunia, bahwa kalau Anda mau melihat Islam yang sesungguhnya yang indah, datanglah ke Indonesia. Kalau Anda jadi pengurus warga NU, sesungguhnya Anda semua telah mengikuti al-hukama orang-orang alim yang bijaksana. Jangan pernah kita masuk NU, ingin menjadi pengurus NU untuk tujuan mendapatkan dunia. Kalau di NU, supaya pengen dapat ini, dapat ini, bisa ini, maka awas, bukan keberkahan yang Anda dapat, maka Anda akan dapat balak dari Allah. Saya walaupun hanya sekali ke Indonesia, tapi kata dia, Masya Allah, dhu khulukin, akhlaknya indah. Begitu dia bilang orang Indonesia akhlaknya indah, hidung saya maju 2 cm. Saya bilang, Masya Allah, tapi orang Indonesia itu awam-awam. Lala maafir. Orang itu, Pak, yang penting akhlaknya, yang penting kesantunannya. Kalau dia ahli ibadah, kalau dia ahli ilmu, tak memiliki akhlak, tak akan dirasakan kebaikannya oleh masyarakatnya, oleh orang di sekitar. Rupanya akhlak. Itu yang tadi membuat Elizabeth menulis, yang katanya, kalau Anda mau melihat indahnya Islam ke Indonesia, itu lewat film yang terkenal tadi. Itu betul. Ada seorang sutradara film, mendatangi Abah Wapres. Dia ingin melihat Indonesia. Dia bilang akan buat film. Kata Kiai Ma'ruf, Kau datang ke Badui Lebak sana. Kau datang ke Borobudur. Kau datang ke Bromo. Lihatlah bagaimana Islam di Indonesia. Begitu dia berputar Indonesia, dia bilang, Saya akan buat film di orang Italia, tentang Islam Nusantara. Di sini akan saya jelaskan ke dunia, bahwa kalau Anda mau melihat Islam yang sesungguhnya, yang indah, datanglah ke Indonesia. Di Indonesia, orang Badui, walaupun bukan Islam, tidak diganggu oleh orang Islam di Lebak. Di Indonesia, Borobudur yang indah itu, tidak akan dibom, seperti di Syria, atau di Irak, atau di Yemen. Di Indonesia, suku Tengger yang minoritas di Bromo, tidak diganggu oleh Islam yang mayoritas. Dan siapa Islam yang mayoritas, yang harus menunjukkan ini, tidak lain dan tidak bukan, kita semua, warga, Nahdlatul Ulama. Hadirin, sampai di sini, moga-moga apa yang saya sampaikan, manfaat, kepada seluruh pengurus cabang NU, mari sama-sama kita berkhidmat, buat NU. berkhidmatlah karena Allah. Saya katakan dalam syair yang saya buat, dalam Bahar Mutakari. dan menunggu. Ya Tabihah, Nahzah, Tabihah, Tabihah, selamat menikmati 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 selamat menikmati